Filmnya tentang nenek-nenek Sama preman Nonton aja deh di Binus TV Iya jenis humor gitu ya Terus gimana sih Kenapa sih kok mau milih buat film Kenapa bukan yang lain gitu kan Biasanya alumni binusnya kerjanya di kantor atau gimana Oke jadi sebenernya Creeping Sukun Buah Darmi ini adalah film tugas akhir Di jurusan animasi dan Ya untungnya dimasukkan beberapa festival Dan puji Tuhan menang sih Harapan kedepannya Buat indie movie di Indonesia tuh apa sih Makin banyak animasi, makin banyak film pendek Dan makin banyak film yang berkualitas yang dihasilkan lah Terutama dari mahasiswa-mahasiswa khususnya Binus Oke dan sepuluhnya makin kreatif juga ya Yes Oke makasih Oke pemirsa sekarang gue udah bersama salah satu film maker lagi nih hari ini Dari sekian banyak film maker yang ada Oke langsung aja So you name ish siapa? Dira Dira oke Hari ini film maker untuk hari ini kan ya Filmnya apa ya? Namanya Kitik Animasi Oh animasi Kenapa milih animasi? Sedangkan kan banyak film Karena emang saya suka animasi dan saya kuliahnya animasi sih Gitu aja Fresh graduate atau memang udah lama bikin? Sejak dari fresh graduate atau memang? Sebenernya itu filmnya itu tugas akhir kuliah Dan saya juga baru fresh graduate juga Gitu Kenapa tertarik sama film animasi atau filmmaker? Kenapa bukan yang lain? Karena mungkin emang passion saya disitu kali ya Suka sama animasi dari kecil kali gitu Gimana tanggapannya dengan adanya acara action Indie movie screening di BINUS TV ini? Menurut saya bagus karena semua film maker disini bisa ketemu Apalagi khususnya animasi Emang karena di sekarang ini kan emang baru banget nih animasi-animasi Baru bara tumbuh lagi gitu animasi-animasi Indonesia Jadi menurut saya ya bagus lah bisa berkumpul semuanya Siapa tau bisa menjadikan sesuatu Apalah kolaborasi atau semacamnya seperti itu Oke makasih Sekarang gue udah berada sama salah satu filmmaker juga Dan kali ini adalah cewek Kalau tadi kita udah disuguhkan dengan cowok-cowok ganteng Membuat film Nah sekarang ada cewek nih Langsung aja kita tanya Soalnya namanya siapa? Akit Oke Cid Udah berapa lama sih bikin indie movie ini sebenernya? Film itu dibuat tahun lalu Jadi dalam setahun ya kurang lebih ya? Buatnya itu cuma tiga hari Buatnya untuk tiga hari tapi udah dari tahun lalu Oke Nama filmnya apa? Dan ceritanya tentang apa sih sebenernya? Makan di luar Itu ceritanya tentang anak sama ayah Makan di restoran Jepang untuk pertama kalinya Oh gitu oke kayaknya seru tuh ya Oke sebenernya kenapa sih pengen bikin film? Kenapa sih tertarik sama pembuatan film? Karena film tuh Karena aku pengen orang lain melihat apa yang aku lihat Dan dengan itu jadi bisa menginspirasi gak sih menurut kamu kalau untuk film indie? Menginspirasi mungkin iya Tapi kalau Ya Menginspirasi Oke semoga nanti filmnya terus-terus aja ya Oke terima kasih ya Cid Oke boleh tahu namanya Oke boleh tahu namanya ini? Saya Andra Saya Sela Oke berdua ini adalah film maker untuk hari ini ya Boleh tahu judul filmnya apa? Film kita namanya Pohon Punghujan Pohon Punghujan oke Pohon Punghujan ini bercerita tentang apa sih? Tentang kayak seorang gadis cilik yang mengganggu seorang pria yang duduk di bawah pohon Kenapa memilih untuk bikin film dengan genre ini? Apa bukan yang lain? Bukan humor atau Ini ada humornya Humornya sedikit Sebenarnya filmnya itu drama fantasi Iya Jadi saya dari dulu pengen buat film fantasi gitu Dan Saya bikin film yang Pohon Punghujan ini karena ceritanya cukup kecil dan cukup mungil gitu untuk dibuat Tapi kemasannya bisa berupa sesuatu yang fantastis gitu Kenapa tertarik dengan pembuatan film sih? Ya awalnya didasari oleh Mas Andra sendiri ini menceritakan tentang kisah-kisahnya melalui film itu sendiri sih Mungkin Mas Andra bisa menanggap ini ya Jadi sedikit curhat Iya setiap filmmaker pasti ada curhatnya Terus menurut Anda tentang perkembangan film ini di Indonesia ini seperti apa sih? Saat ini bagus banget ya Karena saya udah setengah tahun ini aja 2013 itu udah banyak banget screening-screening film Dan masih banyak lagi festival-festival nasional yang tertuju pada film pendek Jadi menurut saya perkembangannya bagus banget Jadi ya semangatnya aja tetap dijaga gitu Terus tanggapannya mengenai adanya action and indie movie screening di BINUS TV ini gimana? Ya pasti sangat amat membantu para film-film maker untuk menampilkan film itu sendiri ya Ini merupakan acara yang sangat bagus gitu dan perlu dikembangkan lagi sih Dan maksudnya kayak harus diperbuat lagi lah acara-acara seperti ini Oke terima kasih Jangan lupa like, share, subscribe cho kênh lupa like, share, subscribe cho kênh lupa like, share, subscribe, and share, subscribe, and share with you Terima kasih.